Memisahkan kantor staf presiden menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait dengan permasalahan pertanahan. Menindaklanjuti hal tersebut pihak kantor staf presiden atau KSP menjamin konflik pertanahan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Masalah pertanahan harus diselesaikan secara baik-baik dan transparan. Seperti halnya peran KSP atau kantor staf presiden menerima keluhan-keluhan yang diterima dari masyarakat. Masalah konflik pertanahan tersebut dapat diselesaikan hukum yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan oleh kepala staf kepresidenan bahwa KSP berpeluang untuk menyelesaikan konflik pertanahan untuk kesejahteraan masyarakat. KSP sangat konsen dalam masalah konflik tersebut sehingga bisa bersinkronisasi dengan Menko Polhukam agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang ini lakukan sebab-bapain dari kubat sini sendiri Pak? Ya memang kita di KSP ya kita membuka peluang untuk kita terlibat menyelesaikan persoan konflik. Dalam tipe yang cepat itu ada 1.191 kasus ya. Akhirnya dari itu kita gelar baru mengambil angka-angka prioritas dan kita memperlutaskan 137 waktu itu untuk diselesaikan pada tahun 2023. Maksudnya maknanya bahwa dari situasi yang kita hadapi sekarang ini memang kita masih dari hari ke hari masyarakat masih menghadapi situasi yang seperti itu. Situasi ketidaknyamanan, ketidakpastian. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam acara HUD IPAT yang menggelar seminar di kampus Unpar Kota Bandung. IPAT membahas persoalan konflik tanah yang memang butuh proses sehingga harus mematuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia. Ketua IPAT menjelaskan bahwa apabila ada masalah konflik pertanahan berharap diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu menyudutkan dan menghakimi kesalahan orang tetapi bisa berkomunikasi dengan baik. Tim Liputan, Bandung TV